Jalur alternatif mudik dan masuk objek wisata melalui Jekokol Kabupaten Ciamis ke kecamatan langkap lancar Kabupaten Pangandaran masih minim penerangan jalan. Kondisi itu bisa membahayakan pengendara. Dilansir dari detik.com, Jalan Desa Selasari, Kecamatan Parigi menjadi jalur alternatif masuk dan mengurai kemacetan menuju Pangandaran yang masih minim PJU. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Irwansyah, terkait pemasangan PJU baru akan survei. Rencananya baru terpasang pada bulan Oktober. Sementara untuk persiapan menjelang arus mudik dan lebaran, pihaknya baru akan memasang rambu pendahulu petunjuk jurusan. Pak Kadis Ijin Pak, untuk persiapan libur lebaran sama mudik itu apa yang dilakukan atau yang disiapkan? Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Pak. Yang pertama kita menyiapkan tiga posko utama dan lima posko layanan disebar di seluruh Kabupaten Pangandaran. Seutama pertama di Pak Gimas, yang kedua di Matahari, yang ketiga di Ujung Tau. Ini nanti sebagai posko utama koordinasi dengan persi-persiikal. Sekarang kita kerahkan sebanyak 80 orang, itu juga disebar di seluruh objek pusat. Kita mengantisipasi, sebenarnya bukan hanya harus balik dan harus mudik, kita mengantisipasi adanya kunjungan wisatawan yang diperkirakan H plus 1 sudah mulai membudak di Pangandaran. Dan kita sudah berkenas dengan, terkait dari Kepolisian, dari TNI, dari KPP, untuk mengantisipasi menjadinya kemacetan total yang ada di Pangandaran. Dan kita diperkirakan bahwa adalah tahun ini, keunjung ke wisatawan akan sangat banyak. Pengaturan jalur alternatif masuk Pangandaran bekerjasama dengan Polres Pangandaran, TNI, Dinas Perhubungan, Pol PP, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Dari Pangandaran Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.